Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mendapatkan kado mewah dari pasangan pengantin baru Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Mendapatkan hadiah dari pengantin baru tersebut, Nagita dan Raffi tampak bingung dan merasa berada di posisi yang terbalik. Menurut mereka seharusnya mereka lah yang memberikan kado pada Lesti dan Bilar. Dari vlog terbaru Rars Entertainment terlihat Raffi Ahmad antusias langsung membuka kado pemberian dari Lesti dan Bilar. Di kutub dari Kompas.com pada Senin 13 September ketika hadiah itu dibuka terlihatlah selimut motif kotak-kotak berwarna putih-biru di dalam bingkisan tersebut. Bilar menyebut bahwa isi kado mewah tersebut bisa digunakan oleh bayi yang nantinya akan dilahirkan oleh Nagita Slavina. Dan tidak mau jadi pihak yang hanya menerima, Raffi langsung memerintahkan Nagita untuk membeli kado untuk Lesti dan Bilar yang lebih mahal. Ibu Narafatar pun tampak setuju dengan ide sang suami. Ia pun mengucapkan terima kasih pada Lesti dan Bilar juga menjanjikan hadiah pernikahan bagi mereka berdua. Mendengar rencana Raffi dan Nagita, Bilar mengaku sama sekali tidak berharap diberikan hadiah oleh Sultan Andara itu. Karena ia hanya bermaksud memberikan kado kecil untuk calon adik Raffatar. Namun Raffi mengaku tidak enak jika hanya menerima. Apalagi dia dan Nagita tidak datang ke pernikahan Lesti dan Bilar. Jadi ini apaan ya, Kak? Kita mau buka. Eh, gue langsung buka ya. Eh, kita unboxing isinya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ini kita. Ya Allah. Tapi kita tidak enak loh. Kita belum kasih kado. Nanti kita kirim di kado pernikahan. Ya, gue kasih kado ya. Sayang, dia sudah kasih ini. Berarti kita harus kasih yang lebih mahal dari ini. Terima kasih ya. Semoga apa-apa. Jangan lupa subscribe ya.